Masih soal UMKM pameran Telkom Craft Indonesia 2018, hari ini digelar dengan menghadirkan 400 pelaku UMKM Telkom di seluruh Indonesia. Dan langsung saja kita bergabung dengan koresponden Desi Aritonang di Jakarta Convention Center. Selamat sore Desi, apa saja hasil karya UKM yang dipamerkan di sana? Iya, selamat sore punca. Di hari pertama Telkom Craft Indonesia dibuka. Di sini memang ada sekitar 400 UKM yang tergabung hasil binaan dari para BUMN. Tak hanya Telkom, ada juga BUMN lainnya dan juga dari komunitas maupun asosiasi. Ada 200 UKM binaan Telkom dan ada 150 UKM binaan BUMN lainnya seperti Perbankan maupun sampai Angkasa Pura, sampai juga ada konstruksi semuanya komplit di sini dan ada UKM untuk hasil binaan komunitas dan juga asosiasi. Target dari penyelenggaraan 4 hari pameran ini sampai hari Minggu nanti yaitu ada dikunjungi sekitar 25 ribu orang di mana target transaksinya diharapkan bisa naik 2 kali lipat. Kalau tahun 2017 pertama kali Telkom Craft Indonesia ini diadakan yaitu 10 miliar hasil transaksinya. Di tahun ini diharapkan bisa naik 2 kali lipat menjadi 20 miliar rupiah. Dan ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu fashion, craft, art and craft dan juga makanan. Dan ini menjadi menarik punca di mana BUMN yang bersinergi mereka sesuai arahan dari kementerian BUMN membentuk adanya rumah kreatif BUMN di mana di sini menjadi naungan bagi para UKM yang ingin dibina mulai dari proses mereka registrasi menjadi sebuah UKM sampai nanti adanya proses quality control. Di mana setelah nanti mereka sudah menciptakan produknya, sudah bisa menghasilkan penjualan, di sini mereka bisa mendapatkan kredit usaha rakyat atau kur. Kemudian juga ada proses lanjutan lainnya sampai akhirnya tujuan kekinian seperti yang disebut saat ini adalah bisa go digital. Memang tujuan dari rumah kreatif BUMN ini adalah go modern, go online dan juga go global. Di mana produk-produk yang kita tahu selama ini UKM, produk-produk kreatif bisa menang tak hanya di pasar sendiri tapi juga di pasar global. Karena saya tadi juga sudah berkeliling di sini sangat berdecah kagum mulai dari kain batik, kain songket, kain tenun lainnya sampai sekarang saya sudah menggunakan kain tenun jepara karena tadi cukup terpesona dengan hasil karya tangan para pengrajin ataupun perupa yang ada di sini. Dan terkait itu juga yang tadi juga punca sudah jelaskan, terkait dari pajak penghasilan final, tadi beberapa UKM juga sudah saya tanyakan, mereka menyambut baik keputusan pemerintah untuk merevisi peraturan pemerintah 4-6 tahun 2013 di mana PPH final dari 1% diturunkan menjadi 0,5%. Ini bisa mengembangkan atau para UKM bisa lebih berekspansi lagi usaha mereka ke depannya. Karena kita tahu seperti tadi ada salah satu penjual atau pengrajin songket, saya inal songket kalau asli dari Palembang, punca kalau punca pasti kenal. Dia mengaku omset tahun 2017 adalah 900 juta, namun harus membayar 1% pajak PPH finalnya, pajak penghasilan final menjadi 90 juta, jadi menjadi 9 juta maksud kami. Jadi ini cukup memberatkan menurut mereka karena memang untuk menghasilkan songket butuh waktu produksi yang lama dan panjang sehingga di sinilah mereka bisa membutuhkan atau dana dari hasil penjualan bisa diputar kembali untuk mereka bisa berekspansi. Ada juga yang belum atau baru berbadan hukum, mereka baru akan membayangkan pajaknya di tahun 2018 ini, salah satu UKM, mereka mengaku senang kalau memang saatnya pas saya menjadi badan hukum, ketika itu juga saya mendapatkan atau menikmati diskon dari PPH final 0,5%. Namun yang paling penting adalah mereka di sini bisa dibina dan tak hanya itu proses perizinan juga untuk menjadi sebuah badan usaha dan berbadan hukum bisa dipermudah dan mendapat dukungan support dari pemerintah untuk bisa mereka memperluas akses pasar tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, punca. Ya Desi, kita harus bangga gitu ya dengan hasil karya UMKM di Tanah Air dan juga kemudahan-kemudahan dan diskon-diskon pajak yang beli ke pemerintah sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang sangat cantik seperti yang Anda pakai hari ini. Terima kasih, Desi Aritonan. Terima kasih.